Selamat malam promo semua, apa kabar kalian? Mari sini kita menggabut bersama, ada film keren loh. Baru banget dirilis bulan September 2022 kemarin, judulnya Leo. Pemain utama di film ini ada si ganteng golf picaya Niti Paisalkul yang meranin jadi kau. Dan ada Fang dan Nantor Nirasing yang meranin jadi Fon. Jadi film ini ngeritain tentang monster misterius yang mengintai sekelompok orang dari dalam tanah. Wah bakal seru nih ya, yaudah deh ya gak usah lama-lama lagi. Sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal sini nih ada dua orang yang lagi nangkepin kadal nih di ladang gersang. Si om Kribo ngeliat ada lubang gede. Dideketin tuh karena saking penasarannya. Tiba-tiba nongol nih orang, minta tolong. Tapi langsung ketarik lagi ke dalam lubang. Dia mau ngecek ngeliat ke dalam lubangnya. Dari dalam lubang, keliatan ada yang keluar ngejar dia. Aduh mana segala susah banget nyala-nyala gitu motor. Nah berhasil nyala. Pas digas, yang jalan kok cuma motornya aja tuh ya? Taunya. Oke, scene pindah nih. Ada si Kau lagi perform di klub malem gitu. Sama sepupunya dia, si Jen. Karir dia ancur malem itu. Ada yang ngejebak dia. Seolah dia jadi pecandu obat-obatan terlarang. Dia curiga kalau itu perbuatan Koi. CEO dari label musiknya dia. Koi tuh kayak mau bales dendam. Soalnya emang dia tuh ada rencana mau keluar dari label musik itu. Lagi ngebahas itu, tiba-tiba Jen dapet telepon dari ibunya. Dikabarin kalau kakek mereka meninggal. Mereka langsung pulang kampung deh tuh. Ke Provinsi Loe, Thailand Timur Utara. Lagi sedih-sedih. Eh tiba-tiba dateng nih si Yo. Anak buah kakek mereka. Gak lama, dateng juga Fon. Si mbak youtuber ngetop. Temen kecilnya si Kau juga. Ini si Kau dikasih tau kalau kakeknya ninggalin warisan buat dia. Ternyata mobil yang udah gak layak pake dong itu. Di sisi lain, si Om Kribo ternyata masih hidup tuh. Dan temennya juga ada di situ. Kalian tau apa? Taunya yang nyomot dia tadi itu monster kadal. Udah, mereka cuma bisa pasrah. Tinggal nunggu giliran buat dimakan aja itu. Sin balik lagi ke Kau. Dia lagi keingetan sama kenangan dia sama kakeknya dulu nih. Secara dia kan diatim piatu. Jadi ya tiap hari dia sama kakeknya. Dia selalu ikut sama kakeknya yang kerjanya tuh ngebor tanah buat nyari sumber air. Eh, ini ada notif Youtube nih. Si Fon upload video. Di video itu, Fon ngadain lomba buat para pengebor sumber air. Hadiahnya uang tunai 1 juta baht. Wow, langsung mau ikutan dong itu si Kau. Ngajak Jen sama Yo. Mayan kan ya, lagi butuh uang juga dia. Hmm, kepake juga kan tuh mobil. Dirapihin dulu deh ya. Udah nih, udah kelar. Langsung capcus ke lokasinya. Eh, udah rame banget dong. Banyak yang ikutan ternyata. Waduh, ada suara keras dari speaker. Monster Kadali kebangun tuh. Ini si Fon sempet bingung ngeliat kau ikutan. Tapi si Kau sih bilangnya, dia ikut karena mau mengenang kakeknya aja. Hmm, padahal mah butuh uang ya kan? Oh iya, ini lagi dijelasin nih. Kalau nanti tiap tim bakal dikasih peta jalur air bawah tanah sama suar. Jadi nanti kalau udah nemu sumurnya, mereka tinggal nembakin suarnya buat tanda lokasi mereka. Pas lagi pendaftaran, dateng nih Bosmi, pengebor profesional. Dia mau ikutan juga. Nah, ganjen pula. Ini om-om. Ini nih kadal yang sebenernya nih. Oke, mulai nih. Mereka langsung gerak nyari posisi masing-masing. Ini si Yo pake teknik dosing. Buat ngedeteksi lapisan bawah tanah yang mengandung air gitu. Sedangkan timnya si Bosmi pake alat yang lebih canggih dong. Mereka udah mulai ngegali malah. Di sisi lain, tim gak jelas ini juga udah mulai nyari posisi nih. Bosnya nunggu di mobil. Eh, anak buahnya nama motornya si Om Kribo. Malah berubah dong. Mereka berdua malah mau ngejual motor itu aja daripada ngegali-gali gak jelas. Tapi, tiba-tiba tuh monster kadal udah ngikutin mereka. Dikebut tuh motornya. Walaupun gak sengebut itu juga sih ya. Seneng mereka ngeliat udah hilang. Eh, tiba-tiba... Masuk ke lubang dong itu mereka. Timnya kau masih lanjut nyari posisi. Karena yang tadi ternyata bukan. Sampai alatnya bunyi lagi. Banyak piringan-piringan di situ. Bekas orang yang pake teknik dosing lama. Gak lama, dateng nih dua orang dari tim lain. Dia bilang itu tuh prasasti. Katanya sih buat ngusir roh-roh pendendam. Dia juga peringatin mereka. Jangan deket-deket ke sekitar gunung besar. Dia bilang, Beberapa hal itu nyata. Walaupun kita gak bisa lihat. Gak tau deh ya nih orang ngomong bener atau enggak. Waduh, apa itu? Keluar dari balik piringannya. Burungnya kecomot. Udah sore. Tapi mereka belum berhasil nemu lokasi pengeborannya. Mereka siap-siap mau pulang dulu. Eh, si kau nemu peta aliran air bawah tanah punya kakeknya. Peta itu dari Departemen SDM sama hasil surveinya si kakek selama ini. Wih, dapet jackpot ya mereka. Ini ada tim yang gak pulang nih. Malah berkemah di ladang gersang itu. Deng, salah satu dari mereka lagi buang air kecil nih. Tiba-tiba, dia diserang. Putus itu kepalanya. Kepalanya jatuh tepat di depan temen-temennya. Terus langsung ada yang narik ke dalam tanah. Mau kabur naik mobil? Eh, lupa. Kuncinya ada sama Deng. Bingung nih harus gimana. Tiba-tiba, ada yang nusuk dari bawah mobil. Auto kabur lagi mereka. Nah, jadi ketemu nih jasadnya si Deng. Diambil deh tuh kunci mobilnya. Anehnya, itu si Ron kok malah diem aja gak mau masuk mobil. Taunya, dia udah ditusuk sama ekornya tuh monster kadal. Akhirnya, mereka bertiga tewas semua malam itu. Besok paginya, yang ditemuin cuma mobil sama barang-barang mereka aja. Jadi, pada gak tau kalau mereka tuh udah tewas. Mereka malah mikirnya, itu kutukan di daerah situ. Karena emang ada beberapa kasus orang hilang secara misterius di situ. Mereka percaya, kalau itu ditelan sama roh-roh pendendam. Tapi, si wali kota nganggep itu cuma tahayul. Menurut dia, orang-orang yang hilang ini tuh, diculik sama pedagang manusia. Lah, malah lebih serem ya. Denger itu semua, Von jadi mau ngebatalin lombanya. Si wali kota ngecek ke dalam mobil. Dia liat ada lubang bekas tusukan semalam itu. Dia langsung nyuruh anak buahnya tutup mulut. Jangan sampai Von tau. Dia mau lomba ini diterusin soalnya. Ini timnya kau ngikutin petunjuk di peta kakenya. Sampailah mereka di sebuah gua gitu. Mereka nemuin dinding yang kayak berlumut gitu. Berarti lembab kan? Nah lo, apaan tuh? Pas Sio nengok, udah hilang. Udah positif tingging, kalau itu cuma kelelawar lewat. Tiba-tiba, kau sama Jen langsung kabur. Mereka ngasih tau yang lain, ada monster kadal. Pada gak percaya. Eh, salah satu anak buahnya Bosmi, ada yang ditarik ke dalam tanah. Baru dia tupar panik, pada langsung naik ke truknya si Bosmi. Sempet-sempetnya dong si Bosmi bilang, kalau dia pernah lihat adegan kayak gini di film. Film tremors berarti ya yang dia maksud itu. Nongol tuh monster kadal di depan mereka. Kena getarannya, pada jatuh langsung. Jen sama Bosmi masuk ke ruang kemudian truknya. Si wali kota mau minta masuk juga. Tapi telat, tuh monster udah di depan dia. Langsung dihap. Von masih syok. Kau langsung ngajak dia kabur. Jen bantu ngalihin perhatian si monster kadalnya nih, di klakson-klakson. Si Von pingsan. Kebayang masa kecilnya. Ternyata, kakeknya kau pernah nemuin tengkorak monster kadalnya juga. Dan ini sadar-sadar, udah di dalam gua sama si kau. Jatuh mereka ke situ. Balik ke Jen sama Bosmi. Masih aman mereka. Udah tenang sih ini. Mungkin udah pergi. Tiba-tiba, cakarnya tuh monster nongol di kaca depan mereka. Cia, lagi bobot tuh di situ. Nyaman sekali ya, Bun. Ini lagi bingung harus ke arah yang mana. Kedengeran ada suara HP. Dari arah kanan. Mereka ngikutin jalan itu. Si kau hampir nginjek sesuatu. Taunya, itu tengkorak-tengkorak manusia. Gak cuma itu. Ada banyak telur juga di situ. Oh, ternyata yang tadi bunyi itu alarm di HP-nya yuk. Pas dicek, masih hidup sih yuk. Sementara itu, si Jen ngajak Bosmi buat kabur ke mobil van-nya si Bosmi. Pelan-pelan, Jen berhasil masuk. Tapi, Bosmi gak selamat. Kena comot dia. Di sini kelihatan, kau mau pergi gitu aja. Gak ada usaha buat ngeluarin yo sama orang-orang lain yang ada di situ. Von kecewa. Kau gak kayak kakenya. Kakenya tuh orang baik. Gak akan pernah ninggalin siapapun dalam kesusahan. Tapi kau bilang, Von salah. Dulu kakenya tuh pernah gak dateng ke upacara penyerahan medalinya. Akhirnya Von ngasih tau yang sebenernya. Kakenya itu gak dateng karena nolongin dia digigit ular. Kau juga akhirnya bilang, kalau maksudnya dia itu, cari jalan keluar dulu, terus baru minta bantuan. Karena kan mereka juga gak bisa ngeluarin orang-orang itu. Gitu loh maksudnya. Bukan mau ninggalin. Mau lanjutnya di jalan keluar nih, si kau gak sengaja nginjek kacang punyanya si yo. Bagus dong. Berarti kalau mereka ikutin jejak kacangnya tuh, pastikan ngarah ke jalan keluarnya. Di sisi lain, bos mie juga udah ditaruh di gua tuh. Bener kan nih udah ketemu jalannya. Von bikin tanda di dinding buat nanti balik ngelamatin orang-orangnya. Von ngeliat ada yang aneh sama dindingnya. Kayak dinding buatan. Udah gitu, lembab. Kemungkinan di balik dinding itu tuh ada air. Von jadi kepikiran jangan-jangan tuh monster kadal yang bikin. Reptil kayak mereka kan gak suka sama air. Huh, kedengeran ada suar pergerakan di tuh monster lagi. Langsung kabur tuh mereka. Di sana ada si ketua tim gak jelas sama anak-anak buah barunya. Mereka masih santuy. Gak tau apa-apa kan mereka. Udah coba dikasih tau, tapi tetep aja ngeyel. Akhirnya baru percaya tuh pas mereka lihat sendiri. Ternyata mereka punya pistol. Mereka nyoba nembakin sebisanya. Tuh monster kadal terbangkara mereka. Salah satu dari mereka ada yang gak menghindar. Kebelah loh itu dia. Kau mau nyamperin Von. Eh, kena sabut sama ekornya tuh monster kadal. Von pasrah. Von akhirnya kena comot sama dia. Kau mau ngejar. Dia yakin Von masih hidup. Karena kan tuh monster kadal emang lagi ngumpulin makanan buat calon bayi-bayinya. Tapi ya percuma dia ngejar ke sana. Kan dia juga gak bisa ngeluarinnya. Akhirnya kau nembakin suarnya minta bantuan. Ada yang dateng nih. Tim yang waktu itu peringatin kau jangan deket-deket ke gunung besar itu. Dan gak lama Jen juga dateng bawa truk sama anak buahnya si Bosmi. Kau ngajak semuanya buat sama-sama ngebantu nyelamatin orang-orang yang ada di dalam gua. Awalnya pada gak berani. Tapi kau terus ngeyakinin mereka. Dan akhirnya semua mau. Ini gara-gara alarmnya si Yo bunyi lagi, Von jadi belum sempet dibungkus tuh. Sementara itu di luar, mereka mancing monster kadalnya pake musik keras. Mereka juga udah nyiapin jebakan disitu. Nanti pas tuh monster kadal keluar, beberapa orang bakal nyelamatin orang-orang di dalam. Nah, keluar tuh. Langsung dijerat lehernya pake satu mobil. Tiga mobil lagi siap-siap mau nusuk pake besi. Tapi cuma mobilnya si kau yang berhasil nusuk. Mana tali jeratnya juga udah putus lagi. Mobilnya kau mau disempar sama tuh monster. Untung kau sempet keluar. Dilemparin molotov itu kepalanya. Kebakar. Tapi jadi masuk lagi ke dalam tanah. Di sisi lain, orang-orang udah berhasil dikeluarin nih. Tinggal keluar dari guanya. Bodohnya si Bosmi, dia malah lari sendiri dong saking ketakutannya. Mana ke arah yang salah lagi? Eh, si Von jadi balik lagi nyari si Bosmi. Mereka harusnya sekarang ngeledakin dinding yang aneh tadi itu biar akhirnya keluar. Tapi masalahnya Von sama Bosmi kan masih di dalam. Yaudah, akhirnya kau minta detonatornya. Yang lain disuruh ke tempat yang aman. Von udah ketemu nih sama Bosmi. Tapi, monster kadalnya udah nyegat mereka. Kampret si Bosmi, lari duluan tuh coba. Lagi-lagi, Von berhadapan sama tuh monster kadal. Dari atas, kau lompat ke kepalanya tuh monster sambil nusukin beliungnya. Ditusuk lagi tuh. Pas si monster kadal kesakitan, mereka kabur. Mereka ngumpet di balik batu. Si Von manggil-manggil kau. Tapi sama kau disuruh diem jangan berisik. Taunya, Von udah kena lilit sama ekornya. Aduh. Duh, hampir aja kena capluk tuh si kau. Pistol suaranya jatuh lagi. Dia buru-buru bangun ngambil pistol suarnya. Langsung ditembakin suarnya tuh ke kepalanya. Kau langsung bawa lari si Von. Kau mancing tuh monster kadal pake suara dari HP. Ditaruh di tengkorak gitu. Sambil lari, diledakin dindingnya sama si kau. Mereka nyari tempat yang lebih tinggi nih. Tiba-tiba nongol lagi tuh monster kadal. Kakinya kau kena cakar. Kau nyuruh Von pergi, tapi Von gak mau ninggalin kau. Eh, airnya sampe juga nih akhirnya. Tuh monster kadal ketarik sama airnya. Udah seneng-seneng berhasil keluar. Udah ketemu sama Jen sama Yo juga. Tiba-tiba ada getaran lagi. Taunya, itu air keluar dari dalam tanah. Banyak banget lagi lubang airnya. Di akhir scene, ada bosmi tuh baru keluar dari dalam lubang. Ternyata masih hidup dia. Dan kalian bisa lihat, dia malah bawa satu telur dong itu. Ya, itu tadi alur cerita dari film Leo. Ini tuh, nonton kadal berasa nonton di Dasawurs ya. Ngeri banget sih asli kalau kadal ukurannya segitu. Oke Pramal, jangan lupa ya follow instagram kita at radiomalam.id Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton